Tim penasihat hukum Rizik Syihab diadang aparat kepolisian dan tidak diperkenankan memasuki ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur pada hari ini. Mereka dihadang anggota polisi yang berjaga di depan gerbang masuk pengadilan. Menurut penuturan salah seorang pengacara Habib Rizik, Kurnia, anggota polisi yang mengadang pihaknya berdasarkan perintah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dan pengacara setara, tak boleh ada yang lebih tinggi. Kalau begini ini gawat, Bapak tunjukkan suratnya nanti kami akan adukan ke Mahkamah Agung dan Komisi Judisial. Tandas Kurnia, memprotes. Kurnia, sangat marah setelah dirinya didorong-dorong dan mengungkapkan bahwa pihaknya sangat keberatan dengan peristiwa ini. Sebab mereka hadir ke pengadilan negeri Jakarta Timur berdasarkan perintah majelis hakim yang mengadili perkara Habib Rizik Syihab. Imam Besar, Habib Rizik Syihab, kembali menjalani persidangan atas sejumlah perkaranya di pengadilan negeri Jakarta Timur, Selasa, tanggal 23 Maret 2021. Penjagaan ketat aparat gabungan kepolisian, TNI hingga satuan polisi Pamong Praja disiagakan kembali di lokasi. Berdasarkan pantauan Samonyus di lokasi, sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terlihat aparat gabungan melakukan penjagaan di beberapa titik sekitar gedung pengadilan negeri Jakarta Timur. Terlihat ratusan personel aparat melakukan tugasnya masing-masing. Di depan gedung PN Jakarta Timur sendiri terlihat berjejer aparat kepolisian dan TNI melakukan penjagaan ketat. Terlihat juga kawat berduri yang disiagakan di lokasi untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Sementara itu di depan pintu gerbang masuk gedung pengadilan sendiri terlihat penjagaan berlapis diterapkan. Setiap orang yang akan masuk melewati pintu gerbang dilakukan pemeriksaan secara ketat dan bagi yang tak berkepentingan dilarang masuk. Awak media yang meliput pun masih belum bisa masuk ke dalam gedung pengadilan. Media hanya diperkenankan meliput dari depan gedung pengadilan. Tim pemburu COVID-19 dari kepolisian tampak berkeliling untuk mengimbau masyarakat yang hadir di lokasi untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tampak beberapa simpatisan dan pendukung Habib Rizik terlihat dan mencoba mendekat ke gedung pengadilan. Habib Rizik Syihab kembali menjalani sidang atas sejumlah perkaranya di pengadilan negeri Jakarta Timur. Selasa, tanggal 23 Maret 2021. Habib Rizik masih dijadwalkan mengikuti persidangan secara online atau virtual. Betul sidang masih akan digelar secara virtual, kata Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal kepada wartawan. Selasa, tanggal 23 Maret 2021. Nantinya Habib Rizik akan menjalani persidangan dengan dua perkara atas agenda pemberian eksepsi atau pemberatan. Habib Rizik ditetapkan sebagai terdakwa dalam dua perkara sekaligus, yakni kasus kerumunan di Petamburan dan dan kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dewi Agita, Samo News, melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.